Intro Reino Barak Ceraikan Syahrini akibat video 15 detik viral di Jakarta Maya Desember 2022 lalu sempat beredar kabar bahwa Reino Barak dan Syahrini telah bercerai setelah menikah selama 3 tahun Isu ini muncul usai beredar gambar akte cerai yang diduga milik sejoli tersebut Di tengah bermusnya kabar tersebut muncul isu bahwa video syur Syahrini berdurasi 15 detik bocor ke publik Inilah alasan Reino Barak menceraikan sang istri Isu tersebut bermula dari video bertajuk video 15 detik Syahrini tersebar Pemicu Reino Barak Ceraikan Syahrini akhirnya terungkap yang diunggah oleh kanal Youtube Kuartas Celebrity Pada thumbnail video tersebut terdapat kolase foto Reino Barak dan Syahrini yang tidak memakai kerudung Salah satunya terlihat sang pelantun cinta Kukandas itu seolah tidak memakai busana Tayangan tersebut berisi sejumlah video lawa Syahrini saat diwawancara terkait outfitnya dan terdapat pula sejumlah foto ketika dia sudah berkerudung Sementara itu narator membahas sebuah video berdurasi 15 detik yang diunggah akun Echong Liwi Leverday berisi Syahrini yang menaikkan kakinya ke dashboard mobil Lalu benarkah video 15 detik tersebut? Penyebab cerai Reino Barak dan Syahrini cerai Setelah ditelusuri tim suara.com Syahrini dan Reino Barak belum bercerai bahkan mereka terlihat semakin mesra seperti yang terlihat dalam foto unggahan sang penyanyi itu di Instagram Di sisi lain video 15 detik itu sudah lawas terjadi sehingga tidak mungkin menjadi alasan Reino Barak menceraikan Syahrini Jadi kesimpulannya kabar bahwa Reino Barak menceraikan Syahrini karena beredarnya video berdurasi 15 detik merupakan hoax Selain itu antara judul dan isi video juga tidak sinkron yang berarti berita tersebut tergolong misleading Di tuding main tubuh di Syahrini disebut sosok penyanyi paslang terus nopi alat sekal Lagi gak bisa nolak kalau udah tidur sama dia Memiliki banyak hasil tak dikencari bila Syahrini kerap kali diserpa dengan beragam tudingan panah Beberapa waktu lalu istri Reino Barak ini disebut-sebut main dupun hingga paslang susu sebagian alat kitalnya Tudingan tersebut diungkap akun Acheong Lee Will Netterdaing yang mengunggah tangkap layar pengakuan salah seorang narasumber yang tak diungkap identitasnya Netter tersebut mengaku sangat mengerti dunia perdukungan dan bisa melihat apa saja yang ada dalam tubuh kiasi ini Disebutnya pelantur lagu sesuatu itu memiliki pegangan dupun yang kuat sampai menanam susu pada bagian organ intinya Demi mengingkat lawan jenis Disebutnya pula pria yang sudah pernah diajak tidur bareng intinya selapaknya itu tak akan bisa menolak sang penyanyi Aku gak mau terlalu frontal bahas buddha dekongnya Dukun Mayan kuat Dia pakai susu berlian tuh di kemaluannya mungkin lagi gak bisa nolak kalau udah tidur bareng dia mengejutkannya lagi netter tersebut mengungkap pantangan Syahrini Lantaran sudah memasang susu tersebut Sejak sebelum menikah Pantangan orang yang pakai susu dikelamin sebelum nikah itu gak boleh nikah Karena kan dia jatuhnya udah nikah sama si di suturnya Kalau dia nikah di kehidupan nyata yang lintur semua Malah dia kena tulahnya sambung netter tersebut Bukan hanya di bagian organ intim saja Syahrini disebut juga memasang susu pada bagian wajahnya Ingat Syahrini sebagai istri soleha bakluntur Dan disebut auranya begitu gelap lantaran memasai susu Bahkan mereka yang paham dan bisa melihat homicin Itu pun akan merasa mualifat melihat wajah Syahrini Oleh karenanya Syahrini diminta berhenti untuk memakai susu Belum menjadi lebih parah Susu yang dipakai di muka tuh full Apa yang dia ucap itu orang gak bisa nolak Selanjutnya ku ahli reiki Energi budaya tuh gak Kalau orang yang pesa energi dia Muka dia jatuh muang Kelihatan kok muka dia benih banget energi dia Cakra dia itu gak Itu kalau dia enggak empat dari sekarang Bakalan makin parah Tukar muset tersebut Belum diketahui pasti sebenarnya pandu dengan tersebut Namun sebelumnya terjadi sempat dikerawan Oleh menjelang baki soal susu yang terpasang di sisi dunia Terlanjur nikahi Reino Barak Sok beratau tanggiat asli Syahrini Reino Barak baru tahu Disebut sosok mengetahui Kelaklan istrinya yakni Syahrini yang asli Bahkan Reino Barak dikabarkan Menyesal telah menikah dengan Syahrini Yang telah bersamanya Sejak tahun 2019 lalu itu Rumah tersebut diketahui dari Kenal Youtube Warta Selebrity Dalam video berdurasi 8 menit tersebut Terdapat amel dengan keterangan bombastis Kembali video menampilkan sosok Reino Barak Disandingkan dengan kuasa foto Syahrini Yang dikelilingi dan dipeluk oleh seorang pria Syahrini yang kadang disampai cest ini Mengenakan pakaian terbuka Yang mungkin Mengbuat orang penasaran dan menilai Tentang kenakalannya Pada jujulnya juga disebutkan bahwa Reino Barak tersebut Terkejut dengan kelakuan istrinya Terbongkar Reino Barak syok Saat tahu kelakuan Syahrini yang asli Tulisnya Berdasarkan penelusuran suara dan falsa Dalam video itu berisi suara narator Yang membaca naskah Tentang tinggalan Syahrini Narator dalam seolah membacakan ucapan Yang disampaikan oleh Reino Barak Namun dalam video itu tidak terdapat Pernyataan langsung Reino Barak Untuk penggualan video Jika ditambil dikembarkan sosok Syahrini Natal Namun dalam isinya justru Reino Barak Memuji di lagu istrinya tersebut Oleh sebab itu konten tersebut Bisa dikategorikan sebagai misleading Atau antara judul dan tampilan di depan Tidak selaras dengan isinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!